Hai guys, Joko disini. Ini adalah Redmi Note 7 yang udah saya unlock bootloader dan udah saya pasang custom room. Pastinya kalian udah lihat judul dan thumbnail-nya room apa yang akan saya review kali ini. Ya, ini adalah Evolution X. Room ini sangat saya rekomendasikan buat kalian. Sebelum kita review room ini, kita akan intro dulu. Jau! Room Evolution X, versi 4.4 ofisial buatan dari Sapik atau Martin, tanggal update-nya 22 Juni 2020. Apa aja yang diubah di room ini, kita lihat di status bar-nya terlebih dahulu. Pada bagian Quick Setting di status bar ini, ternyata ada dua screen record-nya guys. Yang pertama ini bawaan room-nya, dan kedua ini dari portingan screen record Oxygen OS. Kalau saya mending pakai punya yang Oxygen OS, kalau pakai bawaannya kadang record-nya nggak kesimpan. Dan untuk Quick Setting-nya, sama aja ya, nggak ada tambahan lagi di versi terbaru ini. Nah, ini saya akan coba untuk masalah multitasking-nya. Apakah multitasking di room ini lancar di versi terbaru kali ini? Oke, langsung aja guys. Oi. Oh. Oh. Oke, lancar guys. Mantap sekali untuk multitasking-nya. Karena saya pakai versi yang 4x64GB. Kita lihat dulu di tentang room ini. Nah, untuk versi Android 10, tingkat patch keamanannya 5 Juni 2020. Untuk versi kernel ini, awalnya room yang saya pakai ini adalah Predator Kernel versi 7.6. Dan udah saya ganti kernel-nya menjadi Predator Stormbreaker 7.7. Ini versi yang terbaru dari versi kernel Predator ini. Ada beberapa perbaikan di multitasking-nya guys. Jadi, saya langsung update aja di kernel terbarunya Predator Kernel. Ini adalah, ada nama telegram, ya ini sapik. Nah, kalau lihat versi SE Linux-nya di mana ya? Kok nggak dilihatin di Evolution X ini? Kita lanjut lagi. Untuk room Evolution X, ini merupakan room yang cocok bagi kalian yang suka gaming, suka subteratum, ataupun kaum irit baterai ya. Room ini enak banget guys. Room ini, ya sama seperti Corvus, Plis, Havoc, dan masih banyak lagi yang sudah support subteratum tema uploader dan tema SIS ataupun tema lainnya. Dan di room ini pastinya ada kustomisasinya guys. Ada tema, kemudian bila status, notifikasi, setelan cepat, menu daya, gerakan, layar kunci, navigasi, animasi, dan masih banyak lagi. Di menu ini saya nggak bisa jelasin satu persatu, nanti kalau saya jelasin pastinya durasi di video ini makin lama. Ada lagi nih, menu yang masih ada di room Evolution X. Ini dia, namanya Xiaomi Part. Di room lain udah dipangkas dan dijadikan satu sama menu kustomisasinya. Untuk thermal ini, entah berpengaruh atau tidak, kalau kalian tahu tulis di komentar ya. Untuk pemakaian penyimpanan di room ini, aplikasi sistemnya cuma 15GB. Dan ini karena saya sudah 3 hari pemakaian, jadi nambah 1GB. Ini udah saya install aplikasi yang banyak, jadi terpakai 73%, tersisa cuma 17GB. Room ini minim banget guys, jadi nggak terlalu banyak makan memori. Berbeda dengan MIUI, apalagi Oxygen OS ya. Dilanjut lagi, untuk masalah performa di room ini, saya udah tes di Antutu Benchmark. Skornya yang didapat sekitar 178.000 dan ini masih pakai kernel bawaan. Dan ini hasil tes Antutu setelah ganti kernel Predator kernel, plus aku update GPU dan vulkan-nya ya. Untuk modul yang saya pakai seperti ini. Ada Adreno 500 series, ini update GPU-nya. Ada Improved Game Experience. Ada iPhone X Style ini, biar grafik PUBG, biar seperti iPhone gitu lah. Ini ada Low RAM Patcher, biar RAM-nya seimbang gitu lah. Ini untuk Substratum dan versi Lite-nya juga. Kemudian ada Touch versi 8, ini fungsinya seperti Touch Improvement. Kemudian ada Tweak Irid Battery dan performanya juga. Dan kenapa saya nggak pakai Thermal Mode? Ya, kalau mainnya cuma Mobile Legends ya, percuma guys. Kalau main PUBG, cuma untuk review room doang ya. Kalian coba aja guys, enak nggak modul yang saya pakai kali ini? Nanti saya taruh di channel Telegram atau ke Node Zeta Project-nya aja langsung. Kemudian saya akan tes game. Sebelum tes game, saya akan aktifkan fitur fokus mode ini. Fitur fokus ini wajib cuy. Biar aplikasi yang kita pilih nanti akan kehibernasi alias ditutup sementara ya. Jadi tidak bisa digunakan. Kemudian notif apapun dari aplikasi yang kita pilih, pastinya tidak akan masuk. Enak banget kan? Jadi kita lebih fokus untuk bermain game. Untuk masalah sinyal, sinyal versi terbaru kali ini udah stabil banget dibandingkan versi tanggal 13 kemarin guys. Itu parah banget sinyalnya, sumpah. Nggak bohong kalau nge-lagnya. Kalau versi tanggal 22 ini, mantap banget guys. Untuk Mobile Legends, ini game yang saya rekomendasikan untuk tes sinyal. Kalau sinyalnya jelek dikit, Mobile Legends pastinya nge-lag parah. Ini terus-terk. Tidak seru. Ini terus-terk. Ini terus-terk. Tidak seru. 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 Tidak seru lagi. Hai tak selesai ibu Oh global ya boh like and subscribe hebat langsung diikur bang ayo eh aku malah farming Wah jelas sih gila nih malah farming nggak jelas ini layarnya itu tak ripot lainnya waw waw wakis kemok Don mokdon semok 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 Lela Bos Lela Bos semakin menjauh semakin sakit Bos Wow semakin menjauh semakin sakit jelas di room ini ausp evolution X versi terbaru ini lancar banget untuk main game ringan dan gimana ya kalau kita tes bentuk game yang 8bit kalau tes game pubg seperti inilah Hai kurang tahu ya mungkin tidak ramai mungkin ya biasa namanya juga Barbar kalau nggak ramai bukan Barbar nah ya takutnya sepi Bang percuma kita Barbar Hai kalau sepi ya untung kita kita ngelit puas Oh musuh bang di depan waduh waduh banyak bang persiapkan main Hai turun sini Bang Enggak aku enggak terlalu pro Bang Oke sama Bang oke langsung cari rumah masing-masing bang Aduh gak ada senjata Aduh dulu 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 Aduh musuh di depanku Aduh musuh pisan eh jadi aman aja Bang bang ih 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 musuh banyak musuhnya Bang lari bang Aduh 222 tuh udah tau di atas-di atas aduh 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 enggak ada senjata Bang Aduh dikejar musuh banget ngobang enggak ada whatnot Hai tol sama Ano sama berdua Aduh waduh 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 dikejar aku Bang suram di sini bang suram poceng pisalah Aduh iya Bang salah Bang gimana mau let's go ini dikejar ila bila ramai bung sama ramai-ramai siapa yang kenopong hai oke oke raih empat tuh kenapa nya oke oke Hai kok kaget aku Bang sampai Oh musuh lagi datang wis gila Hai uh diselamati nomor empat dong jujur ya aku game sambil posisi seperti ini enggak enak banget guys mana menghalang sama tripod dan itu di depan banyak banget nah ini udah saya lihatin FPS nya jadi kalian bisa tes sendiri untuk performanya bagaimana dan gimana ya menurut kalian dapatkan performa dari evolution X ini mantap banget atau biasa aja atau engkau dimana Bang Hai nomor satu ya Bang ya ini gue saya 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 nyampe di nabang Oh rumah sebelah ya iya banget dan untuk kesimpulan room evolution X versi ini di versi 4.4 udah lebih stabil lebih 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 banget dibandingkan dengan versi sebelumnya mulai dari sinyal Wifi data ataupun hotspot ini masih oke banget sangat stabil untuk kualitas sinyal kali ini tergantung kernel yang kalian pakai guys untuk multitasking juga enak banget dan keamanan di room ini juga sudah ada face unlocknya kemudian tambah enak banget all dan untuk kiri baterainya juga tergantung kernel dan modul yang kalian gunakan boros tidaknya itu tergantung pemakaianmu ya selama seharian ini kalau kalian sibuk pastinya irit kalau kalian nganggur dirumah aja pastinya sering buka tutup HP walaupun enggak ada yang ngechat ya pastinya terasa boros cuy kalau masalah bug kita sharing-sharing aja di kolom komentar siapa tahu ada yang mengalami bug yang parah banget atau apapun lah sekian dari review kali ini apabila kalian suka dengan room dan review dari saya bisa di-like kalau kalian tidak suka ya di-like aja di video sebelumnya saya sudah buatin buatin set up substratum lagi yang part kelima dan part ke-6 buat kalian yang belum subscribe ayo subscribe dong kalian enggak rugilah subscribe joko cagadget segala informasi mengenai room ataupun tutorial lainnya bisa cari di sini kalau belum ada bisa di request eh sekian dulu ya saya joko cayono sampai jumpa di video selanjutnya ayo meluncur selamat menikmati